Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Umawwalah la hawla wa la quwwata Illa billahi la'alihi la'zim Sobat sewap yang dirahmati Allah Dan disayangi rasulullah S.A.W Alhamdulillah hari ini Kita bisa kembali Berjumpa lagi ya Bermewajah Dalam rangka Pertama kita akan Menyampaikan beberapa informasi Terbaru Terkini Terupdate Sebutar Mas Anies Rashid Baswedan Nanti akan disusul dengan informasi Yang begitu Luar biasa juga Dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Oke sobat sewap yang dirahmati Allah Dan disayangi rasulullah S.A.W Kita sampaikan Yang pertama adalah soal Mas Anies Rashid Baswedan Yang popularitasnya Kian muncer Jika beliau Memimpin Jakarta Lagi Jadi kemarin kan Sudah memimpin Jakarta 5 tahun Kemimpinannya sangat luar biasa Dan semua warga DKI Jakarta Mayoritas Mengakui Cara Kemimpinan Anies Rashid Baswedan Yang sukses Dan Apa namanya ya Mendapatkan nilai yang positif Di semua sektor Kemimpinan Yang beliau jalankan Sebagai pimpinan utama Di Jakarta Sebagai gubernur Tentu Membawahi Ada setidaknya 5 wali kota Jakarta Utara Selatan Timur Barat Dan Jakarta Pusat Kesemuanya Berjalan dengan Lancar Semuanya Mengapresiasi Kemimpinan Mas Anies Rashid Baswedan 5 tahun Kemarin Nah Popularitas Mas Anies Rashid Baswedan Ini diprediksi Akan semakin Muncer Semakin Wow Semakin Melangit Jika kemudian Mas Anies Rashid Baswedan Sudi Memimpin DKI Jakarta Lagi Kemudian Terkait Popularitas tersebut Ini juga diprediksi Tidak akan Tergerus Di era Prabowo Gibran Sebagai presiden Tentu Jokowi Kemarin Itu sudah Sangat cukup Populer Dengan Memenangkan Dua kontestasi Pilpres Di 2014 Dengan 2019 Jokowi Ini Memimpin Indonesia Dua periode 10 tahun Tetapi Kalah Populer Dengan Mas Anies Rashid Baswedan Yang memimpin Jakarta Baru 5 tahun Hingga kemudian Mas Anies Rashid Baswedan Menyedapatkan Gelar Kehormatan Yakni Gubernur Of Indonesia Di zamannya Jokowi Entah nanti Kalau misalnya Di zaman Prabowo Gibran Kalau kemudian Mas Anies Rashid Baswedan Ini Diberi amanah Lagi oleh Warga DKI Jakarta Untuk Memimpin Jakarta Kembali Maka Apakah Gelar Terbaru Atau Gelar Kehormatan Teranyar Nantinya Untuk Disematkan Kepada Mas Anies Rashid Baswedan Di tengah-tengah Kepemimpinan Prabowo Gibran Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih 2024 2029 Kemudian Sobat Sewot Lima tahun Kedepan Ini menjadi penentu Bagi relasi gerakan Perubahan Yang sudah Kadung Diusung Dijadikan Jargon Dalam Bersosial Politik Di Pilpres 2024 Kemarin Oleh Mas Anies Rashid Baswedan Jadi Eman-eman Sebenarnya Bukan omon-omon Tetapi Eman-eman Kalau kemudian Keinginan Masyarakat Yang Begitu Yang hari ini Mulai Apa ya Disuarakan Di media sosial Kemudian Dijadikan Gerakan Ya Dijadikan Gerakan Nyata Di dunia DKI Jakarta Di tengah-tengah masyarakat Di obrolan-obrolan Kemudian Di pergerakan Kecil Yang hari ini Mulai Jadi Apa namanya Yang sudah berjalan Boleh di cek sendiri Bahwa Mas Anies Rashid Baswedan Ini lima tahun ke depan Ini menjadi penentu Bagi Konsistensi Bagi eksistensi Relasi gerakan Perubahan Karena kalau lima tahun Ini Akhirnya Beku Gerakan perubahan Tidak ada Apa Imamnya Tidak punya Jabatan politik Maka Sudah Barang tentu Lima tahun ke depan ini Relasi gerakan Perubahan Akan Barangkali Berkurang Tetapi Insya Allah Kalau kemudian Mas Anies Rashid Baswedan Menerima Amanah Sebagai gubernur DKI Jakarta 2024 2029 Ya kan Ini Rasa-rasanya Akan Menjadi Apa ya Menjadi Tolak ukur Suksesi Gerakan Perubahan Dan relasi Gerakan Perubahan Ini akan Semakin kuat Mulai dari Jakarta Sebagai Apa namanya Pusat Pusat Daripada Pejuang Perubahan Disitu Kemudian Sampai ke bawah Dari Jakarta Hingga ke daerah Relasi Gerakan Perubahan Ini akan Semakin solid Jika kemudian Tokohnya Imam besarnya Mas Anies Rashid Baswedan Menerima Amanah Sebagai gubernur Jakarta 2024 2029 Tetapi Tentu Ini menjadi Pertimbangan khusus Bagi Mas Anies Rashid Baswedan Bukan kita Kemudian Mau ngomong Apakah Anies Akan memilih Jadi gubernur Atau Dengan Kemudian Menumerduakan Gerakan Perubahan Atau Fokus Kepada Gerakan Perubahan Tanpa Kemudian Menjabat Sebagai gubernur Jakarta Ini Dua pilihan Yang Mungkin Rumit Bagi kita Tetapi Sekali lagi Bahwa Lima tahun Kedepan ini Menjadi penentu Bagi relasi Gerakan Perubahan Apakah Akan semakin Bersinar Di tengah Era Prabowo Gibran Atau Justru Akan Tereliminasi Dari Sosial Politik Di era Prabowo Gibran Raka Bumi Raka Kemudian Sobat Sewot Ini Juga Perlu Bahwa Lima Tahun Kedepan Ini Menjadi Momentum Menjaga Popularitas Seorang Mas Anies Rashid Baswedan Kalau Lima Tahun Kedepan Popularitas Mas Anies Rashid Baswedan Ini Tenggelam Oleh Munculnya Prabowo Gibran Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Tentu Akan Sangat Ada Kesulitan Nantinya Di Pilpres 2029 Tetapi Hari Ini Mas Anies Menjadi Bagian Dari Tokoh Nasional Setelah Pilpres Kemarin Dan Masyarakat Banyak Yang Tahu Kecuali Pedesaan Yang Barangkali Tidak Terjangkau Oleh Alat Elektronik Televisi Kemudian Handphone Dan Sebagainya Tidak Terjangkau Barangkali Disitu Mereka Lebih Kenal Prabowo Subianto Karena Memang Prabowo Tidak Tahu Pak Prabowo Ini Sudah Beberapa Kali Menjalankan Jadi Sebagai Presiden Nah Itu penting Juga Bahwa Lima Tahun Kedepan Ini Menjadi Momentum Menjaga Popularitas Mas Anies Rashid Baswedan Kemudian Kalau Lima Tahun Kedepan Mas Anies Rashid Baswedan Menerima Amanah Sebagai Gubernur Jakarta Maka Setiap Saat Nama Beliau Akan Terus Menghiasi Pemberitaan Di Media Masa Baik Mainstream Baik Lokal Interlokal Internasional Bahkan Di Media Media Seperti TikTok Youtube Facebook Kemudian Media Media Sosial Lainnya Itu Juga Akan Terus Exist Nama Mas Anies Rashid Baswedan Juga Kedepan Selama Lima Tahun Kedepan Ini Akan Terus Bersaing Ketat Dengan Nama Presiden Dan Wakil Presiden Yang Terpilih 2024 Yang Ini Prabowo Dan Gibran Ini Satu Momentum Yang Sangat Baik Kiranya Kalau Kemudian Mas Anies Rashid Baswedan Menjadi Gubernur DKI Jakarta Kemudian Ini kata Pengamat Bahwa Anies Bisa Mengulang Kemenangan Pilkub Di Jakarta Mengulang Kemenangan 2017 Di 2024 Ini Ada Sangat Besar Kemungkinan Mas Anies Rashid Baswedan Bisa Mengulang Kemenangan Pilkada Apalagi Mas Anies Dan PKS Ini Diyakini Bisa Mengunci Kemenangan Di Pilkada Jakarta 2024 Karena PKS Yang Sudah Pengalaman Kemudian Mas Anies Yang Juga 5 Tahun Menjalankan Amanah Sebagai Gubernur Mandat Rakyat Sebagai Gubernur DKI Jakarta 5 Tahun Kemudian PKS Juga Partai Yang Cukup Berpengalaman Dan Memiliki Suara Yang Super Di Jakarta Jadi Jakarta Beberapa Tahun Terakhir Dikunci Oleh Dua Partai Partai PKS Partai Keadilan Sejahtera Dan Gerindra Ini Kunci Daripada Provinsi DKI Jakarta Jadi Kalau Misalnya PKS Bismillah Mengusung Mas Anies Rashid Baswedan Siapapun Calon wakilnya Nanti Ini bisa Mengunci Kemenangan Di Pilkada DKI Jakarta Kemudian Warga Jakarta Ini juga Merasakan Bagaimana Kemimpinan Mas Anies Rashid Baswedan Ketika Dikasih Amanah Ya Di 2017 Hingga 2000 Berapa 2023 Misalnya 17 18 19 22 21 Ya Itu kemudian Apa namanya Warga Sudah tahu Gitu Bagaimana Pola Kemimpinan Mas Anies Rashid Baswedan Yang Dinilai Amanah Ya 99% Dibandingkan Pemimpin-pemimpin Yang lain Barangkali Amanahnya Hanya 40% Gitu kan Fatonah Cerdas Siapa yang Tidak tahu Mas Anies Rashid Baswedan Ya Kemudian Tablil Ya Tablil Menyampaikan Apa yang harus Disampaikan Dan Melakukan Kontra farming Melakukan Apa namanya Jakarta Tidak berdiri sendiri Sebagai Ibu kota negara Tetapi Jakarta Menjadi Ibu kota Yang benar-benar Ibu Gimana Ibu Menyayangi Kota-kota Di sekitarnya Kemudian Sobat Sewot Kemenangan Pilgub Jakarta Ini menjadi ajak Pembuktian Relevansi Perubahan Yang ditawarkan Oleh Mas Anies Rashid Baswedan Dalam bentuk Karya nyata Nantinya Untuk warga Jakarta Lebih-lebih Untuk bangsa Indonesia Jadi Masih sangat Apa ya Bisa lah Bergerak Lebih Sistematis Bergerak Lebih Apa namanya Nyata Bagi Kebutuhan warga Di Jakarta Secara khusus Tetapi Kalau misalnya Kemenangan Mas Anies Di Pilgada Jakarta Ini Juga akan Menjadi Ajang Pembuktian Bahwa Perubahan Yang diusung Yang dikatakan Omon-omon Oleh Prabowo Gibran Kemarin Di ketiga Pilpres Ini bisa Dibuktikan Dalam bentuk Karya nyata Oleh Mas Anies Rashid Baswedan Contoh kecil Misalnya Kontra farming Ini bisa kembali Diperluas Jangkauannya Sebagai salah satu Program Unggulan Mas Anies Rashid Baswedan Ini bisa Diperluas Ke berbagai daerah Kemarin udah nyampe Jawa Tengah Semua orang Tahu Lebih-lebih Masyarakat Dan warga Jakarta Ini tahu betul Bahwa Kontra farming Yang memenuhi Kebutuhan Bahkan Surplus Surplus Kebutuhan beras Di DKI Jakarta Ini bisa Kembali Dibuktikan oleh Mas Anies Rashid Baswedan Sementara Kalau Prabowo Gibran Tidak memiliki Apa namanya Kan Prabowo Gibran Ini Jarkonya itu Melanjutkan Melanjutkan Jokowi Entah apa yang Dilanjutkan Jokowi itu Presiden yang Dikenal oleh Masyarakat Sebagai presiden Yang suka ngutang Ngutangnya hingga Ya dibandingkan Presiden-presiden Dan lain Hari ini rekor Apakah Rekor hutang Presiden Jokowi Ini akan dilanjutkan Oleh Prabowo Gibran Ini masih pertanyaan Karena katanya Prabowo Gibran Ini adalah Presiden terpilih Ya oleh Masyarakat Yang menghendaki Keberlanjutan Keberlanjutan Di sektor hutang Keberlanjutan Di sektor apa Gitu kan Impor Atau keberlanjutan Di sektor Mendatangkan TKA TKA asing Ke Indonesia Itu kita gak tahu Keberlanjutan Yang mana Kalau pembangunan Udah barang tentu Gitu Akan ada Renovasi Ya kan Akan ada Rehab 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 ringan Rehab berat Dan lain sebagainya Di sektor Sektor Pembangunan Kemudian Kalau keberlanjutan Yang dimaksud Oleh Jokowi Ini keberlanjutan apa PKH Ya dari zaman SBI Juga BLT Ya kan PKH Itu sudah Program yang Keberlanjutan Gitu Nah Oke Kalau kemudian Sekali lagi Anies Baswedan Menerima Mandat Sebagai Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 Ini Tentu Akan menjadi Satu hal yang Positif Bagi Masyarakat Jakarta khususnya Dan masyarakat Kota-kota lain Yang nanti akan Kemudian Dijajal oleh Gubernur terpilih Anies Baswedan Misalnya Untuk Ada kontrak Farming Karena Program Yang tahu Menahu Soal bagaimana Kontrak Farming itu Bisa berjalan Ini adalah Mas Anies Reshid Baswedan Sementara Prabowo Gibran Ada Food Estate Misalnya Yang Barangkali Nanti bisa Dikembangkan Lebih jauh Selain Masih punya Tugas berat Untuk Kemudian Mensukseskan Food Estate Yang kemarin Diberitakan Banyak berita Gagal Segala macem Nah Sobat sewa Yang dirahmati Allah Dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Kantor PKB Setelah mendatangi Kantor Nasdem Untuk Meminta Agar Nasdem Dan PKB Ini mengusung Mas Anies Reshid Baswedan Kembatan Jakarta Ini Pihaknya telah Mempersiapkan diri Membangun Jaring yang luas Hingga Akar rumput Di DKI Jakarta Di Kota Jakarta Untuk Memastikan Kemenangan Mas Anies Reshid Baswedan Jika kemudian PKB berkenan Dan Nasdem Duga mau Mengusung Mas Anies Reshid Baswedan Sebagai calon Gubernur DKJ Daerah khusus Jakarta 2024 2029 Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Salam Kal sehat Salam Cinta Kepada Baginda Nabi Musar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Banyak salawat Agar kita Selamat Dunia Akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh